Pemirsa dukungan kepada Baik Nuril terus berlanjut. Hari ini, Institute for Criminal Justice Reform yang memotori petisi amnesti untuk Nuril dan Save Ibu Nuril mendatangi kantor kepala staf presiden. Mereka menyerahkan petisi yang digalang masyarakat agar presiden memberikan amnesti kepada Baik Nuril. Untuk menindaklanjuti petisi yang digalang untuk Baik Nuril, Institute for Criminal Justice Reform atau ICGR dan Koalisi Save Ibu Nuril yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil bertemu tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ifdal Qasim. Mereka mengajukan petisi sekaligus menyampaikan alasan mengapa presiden harus memberi amnesti kepada Nuril. Dalam waktu sehari, petisi amnesti untuk Baik Nuril telah didukung 80 ribu orang. Petisi yang digagas Erasmus Nabi Tepulu meminta presiden Joko Widodo memberi amnesti kepada Baik Nuril. Dalam petisi, Erasmus menyatakan lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Petisi yang mencapai 80 ribu dikumpulkan melalui website change.org slash amnesti untuk Nuril. Kami menyerahkan petisi yang digalang oleh masyarakat agar presiden berkenan untuk mempertimbangkan memberikan amnesti kepada Ibu Nuril. Nah, memang tadi dari KSP menyatakan telah menerima apa yang telah disampaikan oleh kami, surat kami dan juga petisi dan akan menyerahkan kepada presiden. Harapannya tentu presiden bisa mempertimbangkan secara baik berkait dengan upaya-upaya tentang kewenangan apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh presiden terhadap kasus ini. Dari sisi kami, karena kasus ini kami anggap banyak rekayasa, tentu tidak adil rasanya kalau orang yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun meminta pengampunan kepada presiden. Sementara itu, tim kuasa hukum Baik Nuril yang berjumlah 15 pengacara melaporkan balik Oknum Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram terkait dugaan pelecehan seksual kepada Nuril ke Polda NTB. Pelaporan dugaan pelecehan seksual ini telah dilaporkan hari ini, pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pelaporan ini telah masuk ke Polda NTB dan sedang ditindaklanjuti. Jelang penahanan Baik Nuril 21 November, tim kuasa hukum Baik Nuril terus melakukan perlawanan dengan mengajukan nundaan eksekusi ke Kejaksaan Agung. Untuk awalnya kami menggunakan ketentuan pasal 294 ayat 2 ke 1 KUHP, yaitu Polda NTB dana, penjabulan pimpinan kepada bawahannya. Nah, saat sekarang sedang berlangsung Ibu Nuril dilakukan interogasi. Karena ini kan masih tahap awal, jadi tahap penyelidikan.